yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel kren lombok oke di video kali ini gua mau bikin tutorial ya cara binding drone mcx books 3 ya books 3 yang lama yang besar ke remote selain remote bawaannya jadi kita bisa binding pakai remote jumper seperti ini guys ini contohnya gua pakai remote jumper taillight ya Nah kalau untuk remote aslinya akan udah gampang ya bindingnya ya di sini gua mau konekin drone ini ke remote jumper taillight ya misalnya kalau remote kalian enggak punya remote bawaannya atau remote bawaannya udah rusak atau udah jelek ini udah udah jelek banget enggak enak juga ya Nah kalian bisa pakai remote jumper seperti ini ini contohnya gua pakai jumper taillight ya Oke langsung aja gimana caranya jadi pertama-tama kalian nyalakan dulu remote jumpernya ini ini gampang banget settingannya guys ya Oke sebenarnya di sini gua udah udah bikin modelnya untuk konek ke remote ini tapi gua bakal ulangin lagi ya Hai jadi pertama-tama kalian tekan bikin model baru nih kelihatan agak gas dan gue nyalain Blitz kameranya dulu ya Oke kita ulang lagi kita ulang lagi ya Nah kalian bikin model baru di tempat yang kosong ya kalian klik aja create model dan pilih yang multi aja oke nah ini udah ada model 11 kemudian kita ke kanan geser ya Nah di sini untuk model namenya kalian bebas kasih nama apa aja ini sebagai contoh aja gua kasih nama besar gini ya udah langsung ke bawah Nah kalau ke bawah sini kelamaan ya kita ke atas aja biar langsung ke bawah kita menuju ke internal RF ini kita pilih yang multigas ya kemudian tipenya kurang fokus nah tipenya kita akan rubah menjadi books kita cari ke B ya nah books yang books aja ya karena ini books yang old yang lama kita pilih yang books aja oke nah disini kita langsung pilih bin aja ini udah langsung ngepin ya kita akan langsung coba nanti ada settingan tahap keduanya guys biar bisa normal ke drone ini ya jadi ini untuk ngepin doang ngembar gua ambil baterainya dulu guys oke ini gua pakai baterai RC ya ini baterai 3s gua pakai konverter kabel seperti ini pertama kita klik pin dulu ya nah bagian bin ini kita oke oke langsung aja sambungin baterainya langsung konek ya langsung konek otomatis seperti itu ini udah konek gas tapi karena kita belum setting untuk armingnya dan lain-lain jadi kita harus setting dulu jadi kita matikan dulu dronenya ya nah kita menuju ke setting lagi kita ke back dulu deh nah kemudian ke kanan oke kita ulang ya nah setelah udah di binding setting kemudian kita ke kanan di bagian input ya nah di bagian input ini kalian harus balik bagian aileron sama radernya ya ini kan 100 ya 100 semua ya karena dia kebalik dia guys ya untuk aileron dan radernya ya orientasinya kebalik misal kita maju dia ternyata mundur gitu guys nah caranya balik kalian ke bawah bagian Aileron 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 nah ini klik edit kemudian di bagian weight nah disini kalian turunin kemudian sampai minus 100 guys oke kemudian klik ok back kemudian bagian radernya juga ya nah disini kalian klik minus 100 oke nah udah selesai lanjut untuk kita tambahkan switch armingnya di bagian bentar guys kita balik ke atas dulu kanan nah di bagian mix kita tambahkan di channel 5 guys channel 5 kita tambahkan ini kalian bisa namain arming ya nah ini aja deh bodo amat biar cepet ya nah untuk source nya kalian klik aja kalian pilih switch untuk armingnya disini gua pilih switch yang ini guys nah ini SC ya oke klik ok kemudian back nah kita tes dulu channel monitornya oke udah oke kemudian back lagi nah udah seperti itu ini udah selesai gas jadi udah bisa digunakan ya kita akan coba langsung ke tes ya drone nya ya tapi nggak usah pakai baling-baling karena ini di dalam ruangan ya oke kita pasang baterainya dulu gas ini udah muncul sinyalnya gas ya udah muncul sinyalnya ya kita langsung coba arming aja oke tombol arming ya oke jadi cuma seperti itu aja cara binding ke remote jumper GP4in1 ya ini ya nah kalian tinggal tes aja langsung di outdoor ya Nah karena disini gua bikin tutorial untuk mengkonekkan ke remote nya aja jadi gua nggak ada video untuk tes terbangnya pokoknya ini udah berfungsi dan udah connect normal dengan remote jumper real light ini jadi caranya cukup mudah seperti itu mungkin sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua ya dan diingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu guys channel ini guys karena subscribe itu cuma tinggal klik aja dan gratis gas ya kemudian juga di like videonya guys oke sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati